Jadi kita itu benar-benar tulus gitu loh Bukan apa konten apa, bukan itu Jangan orang kita membantu dianggap itu sebuah konten, bukan seperti itu Sampai jumpa di tempa hingga Sampai jumpa Sampai jumpa Lepas dia bayar ne sampai kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi kita sudah prepare dari kemarin malam. Kita juga sudah komunikasikan dengan bidang umas di Polda Ejatif, dokter yang bersangkutan, dan semua instansi yang terkait. Jadi kedatangan saya hari ini, selain daripada rumah terakhir dari saudara saya, Bibi, sama Pak Nesa, juga mengantarkan gala itu. Tapi saya minta kepada semua rekan-rekan, gala keadanya cukup baik dan perkembangannya pun sangat cepat. Hari ini mata gala sudah bisa terbuka keduanya dengan sempurna. Namun bekas daripada lebab ini kan, biasanya itu kan tim relasing ya. Biasanya kan delay. Jadi nanti setelah merah keitaman, setelah itu sekarang agak gelap, nantinya akan mudah. Tapi kalau ditanya keadaannya gala gimana, sepulang gala tadi di rumah, itu sudah bisa ketawa. Lebih lebar dan bisa berinteraksi layaknya anak yang gak tahu apa-apa. Jadi dalam arti ceria. Karena saya merasa bahwa saya keluarga Mas Bibi, secara yang saya rasakan pribadi, lebih berkompetensi untuk kemudian membesarkan gala. Karena saya sudah melihat sendiri kemarin, dari perjuangannya ke Surabaya, yang pasti dengan di sana juga saya banyak bantu pasti ya. Karena Surabaya rumah saya. Kemarin adik Faisal sama adik Buji ini, saya lihat dari pertama kali ke sana segala macam. Ketulusan hatinya ini loh, ketulusan hatinya, bagaimana rasa bonding sama gala ini, sehingga gala itu ketika ketemu itu langsung tersenyum. Inilah yang menurut saya, ya dari keluarga Bapak Faisal inilah, menurut saya gala akan di tempat yang sudah sangat tepat. Kalau teman-teman, banyak kan teman-teman lain-lain, pemusaha, krejiri, segala macam itu kan, mereka itu sebenarnya tidak ada niatan untuk, mohon maaf. Kayak kemarin kan ada teman saya, ada Mbak Marani, ada Mas Gilang, Mbak Sandy, Mas Ajikai. Bukan untuk kemudian mereka mengambil lah, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah, kita ini karena memang yang ditabur sama Mas Bibi, sama Mbak Vanessa ini luar biasa, maka yang dituai juga luar biasa. Jadi kita itu benar-benar tulus gitu loh. Bukan apa, konten apa, bukan itu. Jangan orang kita membantu dianggap itu sebuah konten, bukan seperti itu. Kita tulus, membantu. Kalau kemudian kita berbicara tentang finansial, tentu kita semua pengusaha dan semua rekan dari Mbak Vanessa Mas Bibis akan membantu semua itu. Ada atas pengalangan gara, terserah bagaimana itu. Tapi ya menurut saya, kak Asuh itu yang paling tepat adalah dari keluarga Mbak Faisal. Menurut saya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.